Intro Seorang dukun pengganda uang ditangkap aparat kepolisian Polres Banjar Negara Jawa Tengah Lantaran diduga telah melakukan pembunuhan berencana terhadap belasan orang korban yang ditipunya Dukun pengganda uang bernama Selamat Tohari alias Mbah Selamat Ditangkap setelah warga desa Balut, kecamatan Wanayasa Banjar Negara Menemukan belasan makam di kabun miliknya Kepada Pak Selamat, sebagai dukun Dari Pak Rianto? Dari 70 70 Itu 70 per angsur-angsur atau langsung 70? Angsur-angsur Pertama berapa? Pertama 20 Terus ada lagi 10 10, 10, sampai 70 ya? Iya, sampai segitu Terus ada dijanjikan, jadi digandain jadi berapa? Digandain jadi berapa? Jadi 5 miliar dana Aku gila, itu dipakai buat apa uangnya? Dipakai buat apa? Buangnya Buangnya dipakai buat ini, bayar hutang-hutang dan hutang-hutang saya Diduga pelaku membunuh para korban kemudian menguburnya di lahan tersebut Warga kemudian melapor ke polisi Penggalian makam pun melibatkan aparat kepolisian, TNI hingga BPBD Selain menangkap Mbah Selamat, polisi juga meringkus rekanya berinisial BS Yang bertugas untuk mengiklankan jasa dukun di media sosial Sementara berdasarkan hasil pemeriksaan saksi dan keterangan tersangka Sementara masih dua mas Si BS ini adalah sebagai kaki tangan daripada tersangka Mbah Selamat Yaitu tugasnya mengupload ke Facebook Bahwa saudara Mbah Selamat ini adalah seorang pintar yang bisa mengandangkan uang Pembunuhan yang diduga dilakukan oleh Selamat terkait dengan aksi penipuan Yang dilakukan pelaku selama lima tahun belakangan Selamat mengaku mempunyai kemampuan melipat gandakan uang Pelaku membunuh korban dengan senjata tajam dan menggunakan rajut Jadi modusnya dia ini ketika sudah bertemu dengan korban yang difasilitasi oleh BS Kemudian diajak ke tempat penguburan Yaitu tempat ritual namanya Awal mulanya tempat ritual Memang orang-orang masyarakat setempat tahu Bahwa tempat ritual itu jaraknya 1,5 km Dari kediaman tersangka Yaitu dekat seperti hutan-hutan mas Jalan setampak menuju hutan itu Itu kebetulan tanahnya milik Tauhari sendiri Milik Mbah Selamat sendiri Di situ itu mereka melakukan ritual Sehingga korban percaya Karena mau mengandangkan uang Habis ritual selesai Kemudian diminumi Dia sudah menyiapkan botol Yang isinya potasium Sehingga pada saat ritual dilaksanakan Korban diperintahkan untuk meminum Padahal minuman itu sudah diisi dengan racun potasium mas Dan obat penenang Sehingga pada saat itu Korban lemes lungle Meninggal langsung dikubur lah Di tempat ritual tersebut mas Demikian Pelaku menipu korban dengan iming-iming Bisa menggadakan uang hingga 5 miliar rupiah Selain menangkap Tauhari dan rekannya Aparat juga mengamankan sejumlah barang bukti Seperti 471 lembar ratusan ribu Uang palsu Pisau Dan potasio Data sementara menunjukkan bahwa polisi telah menemukan 10 jenazah lain Yang diduga dibunuh selamat 10 jenazah tersebut ditemukan setelah polisi bersama Sukarelawan Melakukan penggalian di sebuah lereng bukit Yang ditanami pohon puspa dan singkong Polisi yang tiba di TKP pada Senin 4 April 2023 siang Kemudian menemukan jenazah yang masih utuh Tetapi mulai membusuk dan sejumlah tulang benulang Terima kasih telah menonton!